Benarkah orang Indonesia berarti tidak bertanggung jawab sehingga hutan kita rusak? Ya tentu banyak benarnya, tidak usah kita bilang, oh tidak, tidak, tidak itu bencana alam, tidak, itu manusia yang memang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan rusak, masyarakat Indonesia benarkah tidak bertanggung jawab? Jawabannya ada di pakar kehutanan kita, Pak Transtoto Handadari. Inilah paparannya, tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Klik like, subscribe, digit loncengnya serta komentarnya. Semoga bermanfaat. Apa itu yang disebut bela negara? Sebetulnya yang disebut bela hutan itu apakah tidak terkait dengan bela negara? Sangat-sangat terkait. Bela hutan adalah membela supporting system of life yang memang sangat penting. Nilainya pun sangat mahal. Kerusakan hutan misalnya, tidak gampang dihitung dengan uang yang tidak banyak. Contohnya, hutan kita yang rusak saat ini, kalau dihitung-hitung untuk dikembalikan menjadi hutan, itu saja memerlukan dana Rp 7.500 triliun. Nah, itu dari mana uangnya? Tidak mudah. Kenapa tidak ada uangnya? Ada, tapi tidak pernah dipikirkan untuk diperbaiki. Orang berpikir kalau hutan itu dibiarkan akan baik sendiri. Ya, ada benarnya. Ada banyak tidak benarnya. Nah, jadi kita harus paham betul bahwa bela hutan untuk menjadi hutan yang baik, yang lestari, yang berfungsi optimal atau maksimal untuk lindung, konservasi, untuk makan, untuk rosial, untuk pendidikan, untuk pertahanan pangan dan sebagainya. Itu adalah bela negara. Kalau ada pertanyaan, mengapa hutan kita yang dikenal hutan terbesar ketiga, hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kok rusak parah? Apakah karena HBH? Apakah karena dicuri orang? Atau karena benjana alam, kebakaran, dan sebagainya? Tidak seluruhnya benar, tapi juga tidak salah. Banyak sekali kerusakan hutan karena kecerobohan ada, atau karena kesengajaan ada banyak. Apakah yang merusak itu, orang-orang yang memang suka melihat hutan dirusak, yang merusak itu juga banyak pejabat kehutanan sendiri. Banyak aparat-aparat pengaman juga ada di situ, juga rakyat-rakyat biasa. Jadi, apabila hutan itu dibiarkan terus-menerus berisahat ini, tanpa kita berpolitik, maka hutan kita semakin hari juga tidak semakin lebih baik. Karena itu, bagi rimbawan dan bukan rimbawan, tetapi pencinta hutan, pencinta penciptaan Tuhan ini berpolitiklah, supaya hutan dibela bersama. Kalau kita bicara soal politik, politiknya yang seperti apa? Ya harus ikut di dalam partai politik yang mau tidak mau, bukan harus hanya berpikir kekuasaan, Tetapi kekuasaan itu adalah power yang digunakan untuk menjaga hutan, untuk melawan hutan, memberikan anggaran yang cukup dan membuat pengaturan. Bukan hanya undang-undang saya, tapi sampai sekecil pun kita harus mampu menjaga hutan dari kerusakan, akibatulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Benarkah orang Indonesia berarti tidak bertanggung jawab, sehingga hutan kita berusak? Ya tentu ada yang benarnya, tidak usah kita bilang, oh tidak, tidak, tidak itu bencana alam, tidak, itu manusia yang memang tidak punya kesadaran bahwa hutan harus diperbaiki atau dijaga. Nah karena itu, apabila kita berpolitik, maka kita akan mampu mempunyai power atau daya kuat kita untuk mencegah. Jangan sampai hutan kita rusak, memperbaiki. Kalau yang ada sudah rusak, atau juga orang-orang yang bekerja di hutan atau terkait kehutanan, itu bisa kita jaga hak-haknya, tata tertibnya, dan sebagainya. Sehingga hutan akan baik apabila kita ada di politik. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain suasana lain kesempatan, terutama di bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.